Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua orang baik. Orang baik disebut Arifbillah. Orang Arif atau orang yang ma'rifatullah. Orang yang kedua disebut orang suhud. Orang Arifbillah keinginannya, tujuannya, cita-citanya itu hanya memuji Allah SWT. Sementara orang suhud tujuannya hanya minta-minta kepada Allah SWT. Hanya berdoa. Jadi kelasnya beda, sama-sama baik. Tapi kelasnya beda. Yang satu kelasnya itu memuji Allah SWT. Yang kedua kelasnya meminta kepada Allah SWT. Sekarang mari kita lihat. Apa penjelasan Imam Nawawi mengenai hikmah. Mengenai makolah ketiga belas ini. Jadi kalau orang ma'rifatullah itu. sibuk memuji Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Subhanallah, Allahu Akbar. Walhamdulillah, Tersubhanallah. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Dia sibuk memuji Allah. Dia sibuk beribadah kepada Allah. Sehingga lupa meminta kepada Allah. Sehingga kepentingan dirinya sendiri itu terlupakan. Karena saking asyiknya memuji Allah SWT. Tersubhan Allah SWT. Walhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Jadi kalau kelasnya orang-orang suhud. Siapa orang suhud? Orang suhud itu orang-orang yang bisa meminimalisir dampak negatif dari duniawi. Nah kalau orang suhud ini pekerjaannya biasanya itu minta kepada Allah SWT. Mohon-mohon kebaikan kepada Allah SWT. Baik apa tidak baik? Baik. Cuma jangan dibandingkan dengan kelasnya orang yang ma'rifatullah. Cita-citanya orang yang ma'rifatullah itu hanya kepengen bersama Allah. Hanya pengen sampai kepada Allah. Yang lainnya tidak terpikirkan. Tidak mencari surga ibadah. Ya ibadah saja memuji Allah SWT. Jadi kalau orang suhud ibadah itu tujuannya diri sendiri. Jadi egois dia bagaimana caranya dia itu bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat itu orang suhud. Baik bagaimana caranya dia mendapatkan risiko yang banyak di dunia. Bagaimana caranya dia bisa kelonan dengan pediatri. Surga itu egoisnya orang suhud. Baik apa tidak baik? Baik. Cuma jangan dibandingkan dengan kebaikan orang yang ma'rifatullah. Jadi beda lah orang yang tujuannya hanya kepengen bersinta dengan pediatri. Dengan orang yang tujuannya kepengen bertemu dengan Allah SWT. Wadah itulah perbedaan orang ma'rifatullah dengan orang suhud. Saya ulangi. Sikmah nomor 17. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqobbal minna innak anta sami'ul alim. Watub alayna innak anta tawabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Walafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.